hai 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 teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel hogar dan tutorial di video kali ini gua akan ngasih tutorial ke kalian cara naik MRT dari stasiun MRT2 atas menuju ke stasiun MRT Bundaran HI Oke sekarang kita udah ada di depan stasiun MRT2 atas langsung aja kita ke depan sana untuk menuju pintu masuk dari stasiun MRT2 atas Oke selanjutnya kita langsung aja ke bawah tanah karena untuk stasiun MRT2 atas lokasinya ada di bawah tanah jadi langsung aja kita menuruni tangga yang ada di depan ini selanjutnya di depan sana ada pemeriksaan tas menggunakan mesin X-ray jadi mobilitas kita harus dimasukkan ke dalam mesin itu untuk diperiksa oleh petugas selanjutnya siapkan kartu pembayaran kalian disini gunakan e-money dari Mandiri Tempelkan di gate sampai getnya terbuka dan ketika kalian gunakan kartu bank seperti e-money saldo minimal adalah 15000 rupiah Oke selanjutnya kalian harus turun tangga satu lantai lagi karena untuk peran MRT lokasinya ada di lantai yang paling bawah sampai juga akhirnya kita di peran MRT tempat kita nunggu keretanya kereta akan tiba tiap 10 menit sekali di jam normal dan 5 menit sekali di jam sibuk dan khusus di weekend kereta akan tiba tiap tanpa 10 menit sekali di jam Number of the meat Oke keretanya sudah tiba ya Dan gak butuh waktu yang lama Karena maksimal waktu menunggu itu adalah 10 menit Jadi ini keretanya sudah tiba Dan gue akan siap-siap buat masuk ke dalam kereta ini Langsung aja kita masuk ke dalam kereta Dan cari tempat duduk yang kosong Untuk tempat duduknya bebas ya Kalian bebas duduk di mana aja Yang penting kalau bisa kalian jangan duduk di kursi prioritas Selama ada di dalam rangkaian kereta Kalian masih diimbau atau dilarang berbicara Baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon Dan kalian juga dilarang makan dan minum Selama ada di dalam rangkaian kereta Makan dan minum di area berbayar Kalian bisa didenda 500 ribu rupiah Ketika naik MRT Satu orang wajib menggunakan satu kartu Dan untuk tarif dari stasiun di atas menuju ke Bundaran HI 3000 ribu rupiah Lumayan terjangkau Untuk fasilitas yang sekeren ini Dan gak butuh waktu yang lama Sampai juga akhirnya kita di stasiun MRT Bundaran HI Karena jaraknya dekat banget ya Dan langsung aja kita menuju pintu keluar dari stasiun Bundaran HI Untuk pintu keluarnya ada di lantai atas Jadi kita harus naik ke escalator yang ada di depan ini Untuk menuju gate pintu keluar dari stasiun Bundaran HI Selanjutnya siapkan kartu bank kalian tadi Yang kalian gunakan untuk masuk Tempelkan di gate yang ada di depan ini Sampai gatenya terbuka Dan saldo akan terpotong ketika kalian tap di gate keluar Oke selanjutnya kalian tinggal lurus aja Mengikuti jalan ini Untuk menuju pintu keluar dari stasiun Bundaran HI Yang di depan sana Nanti akan langsung terhubung dengan Bundaran HI Oke tengin banget yang udah ngikutin petualan gue hari ini Tutorial naik MRT Dari stasiun MRT Dugu Hatas Menuju ke stasiun MRT Bundaran HI Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini Bermanfaat buat kalian Dan kalau misalnya ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!